Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari. Kali ini yang menjadi korban cabul adalah seorang bocah perempuan berinisial IZ, berusia 10 tahun warga Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian. Tersangka P.Y. berusia 42 tahun warga yang berdomisili di Kelurahan Teratai, tak berkutip saat petugas Satuan Restri Polres Batanghari menangkap irinya di kediamannya sendiri. Tersangka langsung digiring kema Polres Batanghari. Aksi becat ayatiri ini terungkap setelah sang korban menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada sang ayah kandung. Alhasil ayah kandung korban langsung melaporkan kejadian memilukan tersebut ke Polres Batanghari. Kasat reskrim Polres Batanghari, Ibtupia Tiardi melalui kanit perlindungan perempuan dan anak, Ibda Alzeobi saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut, melaku tak berkutip saat dilakukan penangkapan di rumahnya. Dari pengakuan korban dan pelaku, pelaku melakukan aksi becat yang lebih kurang sebanyak 10 kali. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengimingi korban dengan pembelian sebuah handphone dan kemudian mengancam setelah mencabuli korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 82 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman paling ringan 5 tahun dan paling berat 20 tahun. Setelah berapa lama nih? Sudah terhitung dari bulan September sampai November itu. Selama September sampai April sudah berapa kali? Sudah hampir 10 kali lagi.